aku anak Malaysia aku anak Malaysia Oh ada berita viral nih Wow butuh video viral paket J&T Malaysia diubrak abrik tetap serikat kurir akan didirikan wow ini kejadiannya kapan ya tanggal 8 bulan 2 2021 27 WIB waktu Indonesia Barat Oh ya video viral viral kuril J&T Malaysia ubrak abrik paket diduga karena gaji dipotong what setelah viral diubrak abrik paket karyawan J&T Malaysia akhirnya meminta maaf kasus tersebut viral di media sosial sebelum lama ini Oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi bersama aku disini sahlan so guys apa kebarkan semuanya Indonesia Malaysia dan sama-sama Merauke siapa mungkin yang menonton video ini salam harap hal karena sehat dan baik-baik saja tentunya dan terima kasih buat saudara-saudara aku semuanya sudah menonton mengklik video video aku dan support aku sampai sejauh ini gitu ya semoga tidak ada bahasa-bahasannya gitu Nah jadi kemarin aku mendapatkan sebuah informasi yang mana sebuah pengiriman paket yaitu ya bisa dikatakan seperti kantor pos atau ekspres gitu dan disini yang bermasalah yang sempat viral tanggal tanggal 7 bulan 2 2021 yaitu di negara Malaysia yaitu tentang pengiriman antar luar negeri yaitu dari sebuah perusahaan J&T gitu jadi itu ceritanya gajinya dipotong dan cara dan cara karyawan mereka bekerja itu tidak gimana ya tidak masuk akal gitu men dan ya mungkin kita tidak akan membahas video itu disini mungkin kita bahas akan next videonya gitu ya jadi di video kali ini adalah salah satu video permintaan dari subscriber channel ini gitu ya yang berjudul top 5 Mega Project Sabah dan Sarawak it's Malaysia Project Mega billion ringgit Sabah dan Sarawak Oke jadi ini sebuah kemajuan antar negeri-negeri yang berada di negara Malaysia tentunya gitu jadi apa-apa pun ceritanya ya mau itu Negeri Sembilan mau itu Sabah mau itu Sarawak tetap aja ikon adalah sebagai warga negara Malaysia gitu kita satu Malaysia gitu men sejak berlama-lama lagi tanpa berbahasa-bahasi lagi video langsung aja kita tonton videonya gitu ya Jadi ini adalah sebuah video yang direkomendasikan dari salah satu sahabat kita juga gitu ya Nah jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini jangan lupa klik kompon subscribe lebih dahulu dan dan juga paga puluh Instagram sahabat disana nah disini disana kita bisa cukup pikiran dan mengenai satu sama lain gitu jadi so ikatkan tali silaturahmi gitu tak kenal makannya tak sayang tak sayang makannya tak cinta gitu 3 2 1 mulai and let's go boom Sabah dan Sarawak Sabah dan Sarawak so jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya aku sediakan link di dalam description blog aku ya selain kaya dengan flora dan fauna yang memukau pandangan kini pada tahun 2020 dan mendatang negeri di bawah bayu dan bumi kengalang ini bakal menyaksikan pembangunan pesat melalui projek-projek mega yang akan dan sedang dijalankan banyak-banyak pun sawit dari sana ya ok lima projek mega-bilion ringgit Sabah dan Sarawak lima yang berlima Autonomous Rapid Transit atau ART ialah sistem pengangkutan awam baru yang akan dibina di Bandaraya Kuching Sarawak bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas yang semakin meningkat ART Sarawak ini bakal menjadi sistem tren ART yang pertama di Malaysia dan menjadi sistem transit pertama di Pulau Borneo penjajarannya dijangka sepanjang kuching kesamarahan dan stesen utamanya akan terletak berdekatan Masjid Bandaraya Kuching walaupun ART mempunyai gerabah seperti kereta api ia bergerak menggunakan tayar di atas jalan raya bukannya di atas ril PRT mempunyai teknologi yang membolehkannya membaca tanding laluannya di atas jalan raya ini sebentar geng nah ini ini sebagai gimana ya ini sebelas dua belas hampir mirip dengan kereta api gak sih karena dan canggih disini itu itu mempunyai sitiur bulat gitu ya pemegangan bulat untuk mengarahkan jalan gitu men tapi disini gue lihat kok bisa mengarah jalan sendiri gitu betul gak sih kalau salah silahkan teruskan di dalam komentar ya ini beneran lagi dibina beneran lagi di saat pembangunan atau memang sudah ada atau memang masih di pekerjakan gitu ya atau memang gimana ya maksud aku tuh apa memang sudah ada benda ini atau memang masih dalam pembinaan atau dalam perbaikan atau dalam pembentukan gitu ya tapi akan beroperasi sepenuhnya menjelang 20-25 so guys doakan aku semoga mudah rezeki dan bisa ya menghirup udara Malaysia gitu men dan kabar-kabarnya kemarin aku mendengarkan sebuah apa juga dari oh tadi ya tadi ada salah satu subscriber channel ini yang mengkomentar bahwasannya negara Malaysia itu sudah membuka ambang pintu yang mana warga Indonesia sudah diizinkan atau memang sudah diizinkan memasuki wilayah negara Malaysia gitu men betul gak sih kalau memang salah silahkan luluskan komentar geng nomor 4 KK Resort City KK Resort City KK Resort City ialah hak pelancongan dan komersial yang bakal dibangunkan di sebuah pulau reklamasi yang terdekat di meruntung Lokkawi di mana jaraknya hanya 15km dari selatan kota Kinabalu Sabah ia akan menyediakan pelbagai kemudahan termasuk hotel, resort, pesat membeli delah dan aktiviti komuniti projek bertarang dunia ini akan dibangunkan oleh Sundu Von Corporation anak syarikat kepada KTS Group dengan kos sebanyak 5 bilion ringgit RM 5 bilion KK Resort City ini telah dilancarkan pada Mei 2019 yang lalu dan pembinaannya dijangka siap dalam tempoh 3 ke 4 tahun ke 4 tahun men dalam waktu yang singkat lah tu 3 ke 4 tahun tu singkat lah Sarawak selaku negeri yang paling kaya dengan gas asli di Malaysia akan membangunkan sebuah hak petrokimia di Tanjung Tidurong Bintulu Mungkin ada yang tertanya-tanya, benda lah apa petrokimia tu? Benda apa? Petrokimia ialah industri yang menghasilkan produk daripada petrolium dan gas asli Contoh produk hasil petrokimia ialah cat Oh ya 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 Dan sabun Hab petrokimia Bintulu ini akan dibangunkan oleh kerajaan Sarawak yang mendapat cintikan dana beli-beli dari pelabur antarabangsa Setakat ini, tapak pembinaan logik metanol sedang dipersiapkan di atas tapak hak seribu eka tersebut dengan kos 3.74 bilion Oke nah tunggu sebentar, nah disini aku melihat bahwasannya yang mana kepemimpinan Sarawak ya kalau gak salah Kalau di Indonesia itu bisa dikatakan sebuah kepemerintahan gitu ya Kepemerintahan sebuah daerah gitu Ya contohnya seperti daerah Aceh Jadi kepemimpinannya membangunkan sebuah ini gitu Tapi ini di Sarawak benar-benarkah memang ini lagi dibina oleh kerajaan Sarawak atau bagaimana gitu men Jadi kalau memang ini betul-betul dibangun So negeri Sarawak juga akan ya gimana ya Ya kalau memang bisa baik itu negeri Sarawak, negeri sembilan dan Melaka dan lain sebagainya Jom mari sama-sama saling maju gitu ya Jadi ya bisa kita rekomendasikan bahwasannya menjadi satu Bahwasannya negara Malaysia seluruhnya maju bersama geng Gila men, ini di Sarawak betulan gak sih? Silahkan komentar di bawah ya Karena aku juga masih masih pasior atau benar atau enggak gitu Projek industri petrokinia ini dijangka mewujudkan 74 ribu peluang pekerjaan Sekaligus potensi menyumbang 16 bilion hingga 20 bilion ringgit KBNK setahun kepada Sarawak Gila ini perusahaan besar sih Jesselton Waterfront City Jesselton Waterfront City merupakan sebuah projek master plan yang bertujuan untuk mentransformasikan Kawasan pelabuhan lama pinggiran utara Kota Kinabalu Sabah Menjadi sebuah bandar tepian air modern dengan terminal feri dan terminal kapal persiaran antarabangsa Keseluruhan pembangunan Jesselton Waterfront City ini melibatkan gabungan projek-projek seperti One Jesselton Waterfront Jesselton Key Kota Kinabalu Convention City Kota Kinabalu Convention City Sabah International Convention Center Jesselton Point Ferry Terminal Dan International Cruise Terminal Keseluruhan pembangunan ini dijangka siap dalam tempoh 8 ke 10 tahun Oh 8 ke 10 tahun Jesselton Waterfront City pastinya akan menjadikan Kota Kinabalu sebagai antara destinasi tepian laut Yang paling menarik dan wajib untuk dikunjungi di Asia Tenggara Wow Satu Nomor satu Leburaya Pan Borneo Leburaya Pan Borneo Leburaya Pan Borneo merupakan antara projek infrastruktur terbesar negara Yang akan merapatkan jurang kawasan perdalaman dengan kawasan bandar di Sabah dan Sarawak Ih cantiknya kalau memang itu betul Leburaya Pan Borneo ini berbanding dengan Leburaya di Semenanjang Malaysia Leburaya ini tidak mempunyai toll Penjajarannya adalah sepanjang 2,239 km 2,239 km Dibahagikan kepada Seksyen Sabah dan Seksyen Sarawak Setakat Ogos 2020 Seksyen Sabah sudah 3600 siap dan dijaduakan siap sepenuhnya pada 2020 Wow Jelas ni Ini bakalan banyak rempit nanti kalau di jalan di sini ni Let's go Oke Gila 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 So yang jadi sampai disini di video reksian ini Jadi tanggapan aku yang mana gimana ya Antara Sabah dan Sarawak ini Yang mana ya bisa dirangkumkan juga sih ya Baik itu di negeri Sabah Baik itu di negeri sembilan Baik itu di negeri Perak Maupun di Sarawak Mau dimana manapun Ya tentu jelasnya yang bisa dikatakan Malaysia itu satu gitu ya Ya walaupun ini Sabah dan lain sebagainya Tapi yang jelas itu kan Yang jelasnya Malaysia gitu ya Yang jelasnya Sarawak maupun Sabah maupun Negeri Sembilan Itu tentunya ikon sebuah Kita adalah Malaysia Satu Malaysia gitu men So jadi aku juga salut Yang mana negara Malaysia ini Pembangunannya itu loh Bukan hanya di daerah kota Malaysianya saja gitu ya Bukan daerah kota Malaysianya saja gitu Bahkan setiap negeri-negeri yang ada di negara Malaysia juga Ikut sama-sama maju geng Wow Dan ya aku juga salut Yang mana kepemimpinan-kepemimpinan setiap negeri di negara Malaysia itu Memang betul-betul mengujudkan perubahan Perubahan ini untuk dirasakan oleh Anak dan cucu-cucu kita ke depannya gitu Bukan hanya untuk memikirkan kita sesaat gitu men Yang bisa dikatakan juga kepemimpinan yang cerdas Jujur dan berakal gitu Tentunya untuk memikirkan masa depan Masyarakatnya dan rakyatnya Untuk anak dan cucu-cucunya Agar bisa merasakan kenikmatan yang lebih Dari apa yang kita rasakan sekarang gitu men So jadi saya Salah Ariga disini Untuk mengunduhkan diri lebih dan kurang salam Kita maaf Jadi jika ada perkataan salam yang salah Silahkan luruskan di dalam komentar So jadi ya saya Salah Next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh